Jakarta tidak lagi menjadi fokus kerjaannya kecuali JIS dan Formula E. Sisanya diserahkan kepada wakil gubernur yang sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan, dia lebih sering jadi jubirnya. Mungkin ada yang bertanya, lah Ganjar juga sering keliling ke beberapa daerah juga. Prabowo juga baru-baru ini safari ke beberapa daerah yang pastinya untuk meminta restu dan dukungan untuk Pilpres 2024. Formula E itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Jelas-jelas lagi pandemi COVID-19 kenapa masih terus dibayarkan komitmen fee. Sementara sudah jelas dikatakan karena ada pandemi ini komitmen fee tidak dibayarkan. Kemana lalu komitmen fee itu? Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dari Formula E. Dari kasus tanah dimuncul yang sekarang dia dipanggil oleh KPK. Belum lagi kelebihan bayar. Dengan kegiatan penyidikan, dugaan korupsi, pengadaan tanah di Munjung Pondokrangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Di antaranya adalah saksi Anies Barjodan, Gubernur DKI Jakarta dan juga Profio Edi Marsudi, Kecua DPRT DKI Jakarta. Para saksi dipanggil untuk hadir pada hari swasa tanggal 21 September 2021 dan tempat pemeriksaan di Kedung Merah Putih Jakarta. Ya, jadi saya sendiri belum tahu keterangan yang dibutuhkan apa, tapi insya Allah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK besok pagi di kantor kami. Baru-baru ini, Anies mendapatkan gelar kehormatan adat Lampung pepaduan Tuan Penata Marga IV, Marga Pak. Tulang bawang barat saat melakukan kunjungan pada tanggal 8 Mei 2002. Dalam ceritanya, Anies bersepeda mengaku senang sekali mendapatkan gelar kehormatan adat Lampung itu. Bahkan Anies membagikan beberapa foto tentang momen acara tersebut. Bahagia sekali, kemarin 8 Mei 2022 dapat kembali ke Tulang Bawang Barat untuk menerima pemberian gelar kehormatan adat Lampung, kata Anies. Penghargaan seperti ini sering diterima oleh pejabat yang melakukan kunjungan ke sebuah daerah atau sedang dalam rangka mencari dukungan untuk pilkada atau pilpres. Sebenarnya tidak banyak pengaruhnya, kecuali diberi gelar kehormatan besar oleh pemimpin seperti Ratu Inggris. Tinggal kalian hitung sendiri, sudah beberapa kali Anies keliling kota dan melakukan safari politik. Jakarta tidak laki menjadi fokus kerjaannya, kecuali JIS dan Formula E. Sisanya diserahkan kepada wakil gubernur yang sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan. Dia lebih sering jadi jubirnya Anies. Mungkin ada yang bertanya, lah Ganjar juga sering keliling ke beberapa daerah juga. Prabowo juga baru-baru ini safari ke beberapa daerah yang pastinya untuk meminta restu dan dukungan untuk pilpres 2024. Sah-sah saja mau kemana? Meski saya akui, Ganjar juga tidak terlalu hebat dan menonjol dibandingkan Jokowi. Tapi kalau dibandingkan dengan Anies, masih lebih mending Ganjar. Anies sudah keterlaluan parahnya. Anies terlalu banyak datatan hitam politik, terutama pada pilkada dekat. Menang karena ada isu agama, jualan ayat dan mayat, ancaman raka dan tidak mensalatkan jenazah. Tidak becus kerja, lebih banyak kata-kata suka bikin janji yang dia sendiri tak sanggup lakukan, tapi mau menjadi presiden. Nah, ini sangat tidak layak. Prestasi hanya sesuil saja, janjinya seguda, tapi yang bisa ditemati hanya seupil. Lalu dinarasikan bahwa janjinya hanya seupil, tapi prestasinya seguda. Pendukungnya licik dan stres. Ibarat saya membantu hanya satu orang, tapi klaim dan membuat narasi bahwa saya sudah membantu orang sekampung. Dari sepuluh janji, saya baru mentuntaskan satu janji. Lalu saya pemerintah soal saya, orang yang tepat janjinya. Sembilan janji lagi, pura-pura bego ajalah. Kalau masyarakat lupa, syukurlah. Tapi masyarakat tagih, saya bakal pura-pura tidak tahu, menghindar, sembunyi, dan minta orang lain yang kurus. Kabarnya hari ini, Anis akan terbang keliling ketiga negara Eropa, yaitu Inggris, Perancis, dan Jerman. Dia akan berkeliling ketiga negara tersebut selama delapan hari untuk memenuhi pendangan sebuah forum yang berkaitan dengan transportasi. Kesempatan ini juga dimanfaatkan Anis untuk menindaklanjuti beberapa kerjasama di bidang transportasi dengan negara-negara Eropa. Nah, ini juga salah satu kesempatan yang tidak bisa dilewatkan oleh Anis. Ini bisa jadi tambahan prestasi yang bagal dipangkatkan di media sosial. Masa jebatan Anis makin mepek. Tidak ada waktu berurusan dengan keluhan dan kritikan dari masyarakat. Yang menguntungkan, akan dia ambil. Yang merugikan, akan dia jauhi sebisa mungkin.